Hati ini memulihkan Allah SWT Perkara yang terpenting dalam kehidupan kita dunia akhirat Adalah menyempurnakan iman Iman kita ini benar Iman kita lurus Maka dijamin oleh Allah SWT Di dunia ini kita akan diberi kehidupan yang baik Barang siapa yang beramal soleh dan ada iman di dalam hatinya Pasti aku akan berikan kepada dia kehidupan yang baik Kehidupan yang baik bukanlah kaitannya dengan harta benda Bukan kehidupan yang baik itu kaitannya dengan kekuasaan, jabatan Tetapi kehidupan yang baik ini bila kita ada iman dan amal Yang diribuai oleh Allah SWT Memulaikan Allah SWT Maka baginda Nabi SAW mengatakan Aneh orang beriman itu aneh Apapun keadaannya baik saja Kalau dia mendapatkan kesusahan dia sabar baik Kalau dia mendapatkan kegembiraan dia sabar dia syukur baik Jadi baik saja serba baik saja orang beriman Tidak ada masalah bagi orang beriman ini baik saja Miskin juga baik Karena orang yang miskin maka hisapnya nanti di akhirat jadi mudah Sangat miskin masuk surga tanpa hisap Kalau kaya maka dia akan beramal lebih banyak Kaya pun juga keberuntungan bagi orang yang beriman Sakit pun keberuntungan bagi orang beriman Kalau dia sakit dosa-dosanya akan rontok daripada dirinya Kalau dia sehat pun satu keberuntungan juga Kalau ada iman dan amal Maka sehat akan bertambah amalnya Jadi orang beriman tidak ada masalah apa-apa Tetapi kalau orang tidak ada iman Semua masalah Kalau sehat tambah dosanya Kalau sakit tambah resanya Nah mulai kan Allah Kalau hidup tambah dosanya Kalau mati kan neraka Ini orang yang tidak ada iman Maka dengan iman kehidupan jadi indah Jadi baik Dengan iman Allah SWT akan menjadikan kasih sayang satu sama lain Orang yang beriman dan amal soleh Allah akan jadikan kasih sayang satu sama lain Kasih sayang hanya Karena iman Dengan iman akan timbul kasih sayang Kasih sayang sebenarnya Tanpa ada iman tidak akan ada kasih sayang Tidak akan ada saling cinta mencintai yang sebenarnya Seorang suami istri Berkasih sayang satu sama lain Tidak ada iman sebetulnya bukan kasih sayang Itu hanya saling memerlukan satu sama lain saja Tapi kalau sudah tidak perlu satu sama lain Maka dia akan benci membenci satu sama lain Kasih sayang sebenarnya hanya di dalam iman Kalau tidak ada iman Sebetulnya semua ini kepalsuan-kepalsuan belaka Kepalsuan-kepalsuan belaka Kasih sayang sebenarnya hanya di dalam iman Dengan iman Allah SWT akan menjaga kita Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman Tidak perlu khawatir dengan musuh-musuh Yang kita khawatirkan bagaimana iman kita Kalau iman kita lurus Walaupun seluruh dunia memusuhi Allah akan jaga kita Seperti Nabi Allah Ibrahim AS Beliau sendirian tidak punya teman Seluruh negara-negara memusuhi beliau Tetapi semulaikan Allah SWT Walaupun Nabi Ibrahim dimusuhi oleh seluruh dunia Tambah mulia saja Dan yang memusuhi akhirnya tambah Jadi semulaikan Allah SWT Iman ini mendatangkan macam macam kebaikan di dunia ini Sebelum akhirat Allah berjanji untuk orang yang beriman dan amal salai Allah akan berikan kepada mereka khilafah Kepemimpinan 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 yang sebenarnya Kepemimpinan Untuk mengajak manusia Menuntun manusia Menujuri Allah Seperti kepemimpinannya Para sahabat Orangnya kecil Kurus Nangisan Tetapi anehnya Seluruh dajirah Arab Negeri-negeri Semua tunduk di bawah telapak kaki beliau Bukan karena kekuatan fisik beliau Beliau orangnya lemah Kurus Bukan dari kekuatan suku beliau Suku beliau Kecil sedikit Kekuatan iman beliau Sehingga Negeri Arab Yang sudah pura-pura anda pada waktu itu Menjadi bersatu padu Semuanya Dipimpin oleh Ini semulaikan Allah SWT Barakahnya iman Ini sebagian hasil iman di dunia Belum lagi nanti di akhirat Berikanlah kabar gembira Untuk orang yang beriman Bagi mereka ada anugerah besar Dari Tuhan mereka Kalau Allah sudah mengatakan besar Tidak bisa dibayangkan besarnya Anugerah yang disiapkan oleh Allah Untuk orang yang beriman Mala ainun ra'at Wala udhunun sami'at Wala khotar Ala kolbi bashar Mata belum pernah melihat Telinga belum pernah mendengar Bahkan belum pernah terlintas Di dalam hati Santing hebatnya Karunia-karunia yang disediakan oleh Allah Untuk orang yang beriman Tidak bisa dibayangkan Maka kata para ulama Kalau kita ini punya umur seribu tahun Dan umur seribu tahunnya Hanya khas khusus Untuk mensyukuri Nikmat iman ini Tidak cukup Santing besarnya Nikmat iman Kemuliaan yang tertinggi Kemuliaan yang terhebat Kekayaan yang terbesar Derajat yang tertinggi Yang Allah berikan kepada manusia Adalah iman Karena bila orang itu ada iman Sampai mati dalam keadaan iman Maka dia akan menjadi raja-raja Di surga Allah Yang kekal abadi yang selama-lamanya Yang kerajaannya Tambah hari Tambah hibat Tambah hibat Tambah hibat Tambah hibat Tambah besar Tambah besar Kekal selama-lamanya Jadi senang mulaikan Allah Ta'ala Kehidupan dunia ini Menipu saja Kehidupan dunia itu Menipu saja Kehidupan yang sebenarnya Itu hanyalah akhirat Dan kehidupan akhirat ini Kemuliaan akhirat ini Hanyalah untuk orang-orang yang beriman Disanalah Kehidupan yang sebenarnya Kemuliaan yang sebenarnya Keradaan yang sebenarnya Kehebatan yang sebenarnya Yang kekal abadi yang selama-lamanya Maka orang iman tidak terkesan dengan Keadaan-keadaan dunia Menipu saja dunia ini Tapi yang aneh yang ditipu itu Mau saja Sudah tahu dunia ini menipu Bangunan-bangunan yang indah Akhirnya jadi sampah Mobil-mobil yang indah Akhirnya jadi sampah Pakaian-pakaian yang indah Akhirnya jadi sampah Kalau kamu sudah tahu tempat sampah Berarti sudah tahu dunia Dengan segala isinya Dan ini yang bisa paham begini Hanya orang beriman Kalau orang tidak beriman Tidak akan bisa paham Ini ilmu khas Ilmu istimewa Yang diberikan oleh Allah Pada orang-orang beriman Sehingga dia bisa melihat dunia itu Apa adanya Kenapa kita lihat ini sekarang ini Dunia ini besar Karena kita ini memandang dunia saja Tidak kita bandingkan dengan akhirat Maka kita tertipu Orang itu mengatakan besar kecil itu Kalau tidak ada bandingannya itu Repot Tapi kalau orang beriman Karena dia mendapatkan ilmu dari Allah Sebelum ke akhirat sudah tahu dia Oh dunia ini kecil Dunia ini kecil Jangan dibesar-besarkan Dunia ini kecil Maka berita mengenai dunia juga kecil Permasalahan mengenai dunia juga kecil Apa saja yang berkaitan dunia dengan yang kecil Maka sekarang ini yang kita pikirkan Bagaimana iman kita ini sempurna Tiatinan kepada Allah Pertama disempurnakan Tanamkan dalam hati Ucapkan dengan lesan Pahami dengan otak Bahwa seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini Hakikatnya Tidak ada Kecuali bila diajakan oleh Allah Tidak hidup Kecuali bila dihidupkan oleh Allah Tidak bisa apa-apa Tanpa Allah Tidak ada usaha Tidak ada kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Ya hulam Kata Nabi Kalau umat ini berkumpul menjadi satu Mereka semua Apa-apa Maka tawazuh hati kita ini hanya kepada Allah Harapan hanya kepada Allah Yang ditakuti hanya Allah Ini orang yang tahu seperti itu Makhluk ini Kelihatannya bergerak Hakikatnya tidak Digerakkan Kelihatannya makhluk ini hidup Tapi hakikatnya bukan hidup Hanya dihidupkan Kelihatannya hidup Nanti kalau Allah memerintahkan Israel Untuk mencet hidungnya Ya sudah Habis beritanya Jadi kata para ulama Bedanya orang beriman Dengan tidak beriman Ini begini Kalau orang tidak beriman Itu melihat makhluk Ya makhluk bergerak sendiri Hidup sendiri Usaha sendiri Tetapi kalau orang beriman Tidak Itu bukan ada Makhluk itu tidak ada Itu diadakan Makhluk itu tidak hidup Dihidupkan Makhluk itu tidak berjalan Dijalankan Makhluk ini tidak bisa apa-apa Tanpa koliknya Tanpa penciptanya Tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala Maka orang beriman harapannya Hanya kepada Allah Yang diminta hanya Allah Yang ditakuti hanya Allah Jadi setiap datang dalam hati kita Ini rasa takut kepada makhluk Tanamkan dalam hati Kelerul ini Salah besar ini Jangan takut sama makhluk Takutlah dengan yang menciptakan makhluk itu Setiap datang dalam hati kita ini Rasa Harap kepada makhluk Saya berharap Dia ini mencintai saya Saya berharap Dia membantu saya Sepat-sepat ini Toba Astagfirullah Makhluk ini tidak bisa apa-apa Jangan berharap kepada dia Berharap dengan yang menciptakan dia Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ini salah besar Tapi kita tidak merasa salah Kita ini salah Kalau merasa salah itu Kalau Mungkin nempeling orang Atau Nyolong Itu salah Itu semua orang paham Berharap kepada selain Allah Itu salah juga Dan ini salah besar Bukan salah kecil Karena kaitan dengan iman Takut kepada selain Allah Ini juga salah besar Dan ini bukan salah kecil Karena ini berarti Tidak paham dengan Dengan iman yang sebenarnya Yang kita takuti Hanya Allah saja Yang kita harap Hanya Allah saja La ilaha illallah Supaya ini tertanam Betul dalam hati ini Bagaimana Senantiasa kita bicarakan Senantiasa kita dengarkan Senantiasa kita dengarkan Kita bicarakan Ini langkah pertama Belajar iman Perbanyak pembicaraan mengenai iman Perbanyak pembicaraan mengenai La ilaha illallah Ini langkah pertama Belajar iman Kemudian yang kedua Saya mulai Cari pengalaman iman Bagaimana cari pengalaman iman Kalau suasana-suasana Mengajak kita Kepada makhluk Kalau suasana Mengajak kita Kepada makhluk Jangan mahu hati kita ini Jangan terkesan Dengan suasana-suasana Tawajuh kepada Allah Kemudian Sibuk dalam perintah Allah Maka nanti kita dapat Pengalaman iman Kalau suasana-suasana Mengajak kepada makhluk Jangan terkesan Dengan suasana Hajapkan hati Kepada Allah Kemudian Sibuk dalam perintah Allah Nanti dapat pengalaman iman Seperti yang ditontohkan Nabi Musa Kepada kita Bagaimana cara Mendapatkan pengalaman iman Depannya lautan Belakangnya pasukan Fir'aun Teman-temannya Sudah ketakutan Semua Kami tertangkap Semua arah Mengajak kepada makhluk Depannya lautan Mau lari kemana Belakangnya pasukan Fir'aun Mau pergi kemana Teman-temannya pun Sudah Keyok semuanya Tidak ada yang punya Nyali semuanya Ketakutan semuanya Nabi Musa Memberikan pelajaran pada waktu itu Kalah Jangan terkesan dengan keadaan ini semua Jangan terkesan dengan lautan Lautan tidak bisa menenggelamkan Kamu lihat kapal-kapal lebih besar dari kamu Tidak tenggelam itu Maka Maka Nabi Musa Mengajarkan kepada kita Bagaimana Jangan terkesan dengan suasana Jangan terkesan dengan keadaan-keadaan makhluk Kemudian Sibuk dalam perintah Allah Sekarang perintah Allah apa Itu saja yang kita pikirkan Tidak usah memikirkan yang lain-lain Apa perintah Allah sekarang Ternyata perintah Allah sangat mudah Kukulkanlah tongkatmu ke lautan Setelah dipukulkan Tiba-tiba selesai semua masalah Sebagaimana yang diperitakan dalam Al-Quran Jadi orang itu Tawajuh kepada Allah Jangan terkesan kepada makhluk Sekarang apa yang perintah Allah Itu saja yang dipikirkan Nah nanti kalau pikirnya seperti itu Semulaikan Allah Dapat pengalaman iman Kemudian setelah iman ini Lurus Semulaikan Allah Kita belajar lapatnya iman Belajar pengalaman iman Dan senantiasa kita doa kepada Allah Soalnya Allah berikan kepada kita Iman yang sempurna Karena iman ini hakikatnya Pemberian Allah Maka kita doa kepada Allah Ya Allah berikan pada aku Iman yang sempurna Ya Allah Seumama kamu itu Masalah itu Tahu ini masalah itu dari Allah Kamu kemudian kembali kepada Allah Selesai masalah itu sebetulnya Tetapi karena kita ini Tidak paham Kalau masalah itu dari Allah Artinya bingung Kesana kemari Kesana kemari Kesana kemari Masalah-masalah yang kita hadapi ini Sebetulnya itu Tombolnya itu Kalau kita kembali kepada Allah Man lazimal istighfar Tidak bingung itu Yang mulia Baginda Muhammad S.A.W Walaupun memang mata saya ini Mengatakan perkara ini Dari makhluk Katanya Rasulullah ini Masalah ini dari Allah Ya saya sudah Ikut Rasulullah saja Rasulullah tidak bingung Saya ini bingung Ikut Rasulullah S.A.W Dalam seluruh kehidupan kita Baru kita ini selamat Walaupun pikiran kita Tidak cocok Walaupun pikiran kita ini Tidak bisa menerima Lalu pikiran bingung Jangan ikuti pikiran kita sendiri Ikut apa yang dibuat Rasulullah S.A.W Tidak henti-hentinya Seorang hamba itu Mengucapkan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Akhirnya doanya diterima juga oleh Allah Tidak henti-hentinya Seorang hamba Mengamalkan amal sunnah Sehingga akhirnya Dicintai oleh Allah Supaya dicintai oleh Allah Itu bukan amal sekali Dua kali Itu tidak Terus Menerus amal sunnah itu dikerjakan Akhirnya disintai oleh Allah Kalau sudah dicintai oleh Allah Bagaimana Wala'in sa'alani la'u'tiyanna Wala'in ista'azani la'u'a'idanna Kalau dia minta perlindungan kepada Allah Akan dilindungi Kalau dia minta apa-apa kepada Allah Akan diterima permintaannya Tapi itu setelah orang itu Amal sunnah Terus menerus Terus doa Terus menerus InsyaAllah kita niat Terus menerus